oke teman teman good morning balik lagi bersama gue it's your boy fadelski gokil hari ini akhirnya gue riding tipis-tipis aja rame banget enggak rame sih hari ini ya bal berapa motor kita bal hari ini bal sebelas ya tapi kok ini ya 10 eh waistback kita kok beda ya waistback kita oh iya siap 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 promosi sekali promosi ya ini kita rutenya mana sih eh rutenya kemana kita rutenya yaudah kita aja santai sih oke guys jadi hari ini eh sebelum lebaran anjay eh ini hari Jumat ya hari Jumat pagi ada jasmin Iqbal terus ada 650F aerox ada GSX 3b e2 biji pokoknya ya standard lah tapi kita tetap eh aman ya guys ya Asti eh ini kita tetep safety karena pakai pada ada pakai masker juga cuman wanasin doang muter-muter pokoknya ya karena udah lama nggak riding jadi kita coba pemanasan lah istilahnya lah oke Bismillahirrohmanirrohim wah gila gua udah lama banget sih cuy nggak riding pagi-pagi karena selama kuarantin ini jujur gua lebih sering bangun siang guys gila dibandingin bangun pagi nih karena tadi Iqbal kokil sampe sampe nelfonin gua gila di WhatsApp ya ini kalau bisa lama riding pagi itu biasanya tuh biasanya tuh temen yang baik hati yang baik hati yang baik hati tuh sampe mau ini bisa dibilang ya nelfonin kalian supaya bangun gitu guys tapi Alhamdulillahnya ya gua bangun beneran gitu ya sumpah nih gua sebenernya masih agak ngantuk ya karena seharusnya gua masih tidur kalau di rumah nih tapi ya udahlah ya kita hari ini mencoba menjadi morning person hahaha nah ini kebetulan jam setengah 8 dan kalian lihat deh lumayan udah agak padat ya ini hari Jumat juga hamin dua lebaran kayaknya nih dan ya seperti inilah kondisi jalanan di Fatmawati kurang lebih nah ini gua Iqbal tuh udah nawarin nggak nawarin sih gua juga waktu itu sempet bilang ke dia gua pengen nyobain test ride motorenya dia lagi yang sudah menggunakan velg OZ guys karena sebelumnya gua tuh bilang di vlog gua pas gua tes ride motorenya dia ya gua tuh bilang Bal ini cocok 636 tuh pakai kenalpot Spion ZX10 Bal terus tiba-tiba setelah itu dia bilang dia ganti cuy dia ganti dan dia akhirnya ganti OZ juga dan menurut gua modelnya tuh simple elegan gitu loh guys jadi kayak black on black anjoy dan nanti gua coba deh review motorenya dia lagi kira-kira apakah bener OZ meringankan bobot apa ya bisa dibilang ya bobot motornya Iqbal atau tidak nih guys anjoy nah ini juga kita rutenya nggak macem-macem sih paling dalam kota aja masih daerah selatan-selatan juga karena ya seperti biasa lah pagi-pagi ya biasa kita nyari bubur ya kan tapi karena yang kuasa jadi ya udahlah sumpah ini riding bersantai sih gue coba 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 wheelie guys tapi sebenernya gua kayak not really in the mood gitu guys karena pagi ini jujur nih baru pertama gimana ya bisa dibilang ya riding pagi pertama gua selama bulan puasa tuh baru ini sumpah jadi kayak ya udah gitu loh masih agak ngantuk loyo loyo gimana gitu ya tapi berusaha tetep manasin si jasmine anjay dan buat konten pagi hari ini demi kalian semua guys nah gua tuh sebenernya pengen ngobrol juga hari ini sama kalian kalian semua mengenai beberapa kasus yang baru terjadi akhir-akhir ini ya kayak kayak eh kejadian-kejadian di BSD kemarin terus kayak apakah Sanmori itu wajib atau tidak apa gimana gua pengen tahu dong pendapat kalian tuh seperti apa gitu loh kayak kalian tuh lebih pro nggak motoran sama sekali atau kayak ya udahlah gas tipis-tipis aja tapi tetep tahu batasan atau kalian tuh punya istilahnya pendapat lain gitu ya bisa komen di kolom bawah karena gua pengen tahu nih karena banyak banget kan dari kalian nih pro dan kontra mengenai hal tersebut kayak pandemik seperti ini tuh kayak gimana gitu respon kalian tuh seperti apa gitu gua pengen tahu intinya kayak pendapat kalian tuh seperti apa gitu mengenai kasus apa namanya pada kali ini di covid 5 hari ini oke lampu merah dulu guys Foto dulu bro Ini pokoknya hari ini ada CB GSX Ninja 2,5 GSX IR6 Iqbal Mana Iqbal ya Di belakang kayaknya Iqbal Dan Tetap social distancing Tetap jaga jarak Dan rutenya masih dalam kota aja Ini gue juga baru Ketemu sih anak-anak Perkumpulan motor ini gitu Sebelumnya karena Akhir-akhir kemarin gue riding sendirian kali ya Ini jadi kayak baru pertama kali lagi Gue riding kelompokan kayak gini gitu guys Dan ini Ridingnya tuh santai banget Nggak yang kayak Super ugal atau gimana gitu ya Kayak super santai gitu guys Jadi Terkontrol lah Dan hari ini gue ditemenin dengan sarbol gue tentunya Sampai ini santai banget ya Jadi kayak Seneng aja gitu gue Karena udah lama gue nggak riding santai Biasanya justru kayak Oh kali Muantasari dulu kali ya Gue juga Sebenernya pengen ngebahas Satu topik lagi Selain di pandemik ini Menurut kalian ya Foto-foto ketika riding Riding tuh sebenernya Penting nggak sih Apa sekarang tuh udah jadi kayak Needs kalian gitu loh Kayak kebutuhan Ketika kalian riding Atau kebutuhan ketika Kalian tuh sanmori Atau lagi sama temen-temen gitu guys Menurut kalian tuh seperti apa? Karena Jujur Mengabadikan momen itu Menurut gue kayak udah Jadi satu hal yang Bisa dibilang apa ya? Hukumnya bisa dibilang wajib lah Bisa dibilang wajib cuy sekarang cuy Tapi ya Balik lagi sih Ke temen-temen semua Ada yang Kalau gue liat di instagram Atau beberapa orang kayak Solo rider Jadi dia kayak Lebih suka tuh Nggak berkerumunan Atau kayak yang lebih suka tuh Group riding kayak gini Kan orang beda-beda ya Tapi Menurut kalian Sekarang kayak foto-foto kayak gini tuh Di Era promotoran sekarang Apakah penting atau tidak? Gitu guys Iqbal di jago loh Willy nih Iqbal Gue Diajarin loh sama dia justru Karena gue belum berhasil-berhasil nih guys Paling Gue kalau mau belajar juga harusnya Pake kenapot Leofin ya Karena kemarin gue juga ganti lagi Dan Emang pengen sebelum puasa tuh kayak Yaudah lah gue riding Tapi pake Apa ya bisa dibilang ya Kenal pot yang super santai Oh kita Mau kesini dulu guys Ibad mau mati Dan kita nggak ke trotoar ya Jadi kayak Spotnya Iqbal yang lama kali ya Oke Berisik 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 Asik aja Kita dorong deh Oh udah ketukang sayur cuy Agak berat ya Aduh Oke guys Kita mau Sedikit foto session dulu Baru nanti kita jalan lagi Kita lanjut lagi Peace Deket Tukang sayur cuy Deket tukang telur Kasih jualan bu Pandemi kayak gini Oh nggak ada abisnya Sampai maghrib bu Gitu apa Pagi doang Sore jualan lagi Tajil Sore nggak lah Sore nggak sama keluarga ya Oh iya Foto-foto dulu Abis itu baru Kita pulang ke rumah masing-masing Oke lanjut lagi Oke lanjut lagi Iqbal tukeran dia pake CB650F guys Tadi kita abis foto-foto udah kelar Nah kita mau ke Tempat selanjutnya Yaitu di Andara Simple aja sih Kayak nggak terlalu jauh-jauh yang tadi gue bilang Dan agendanya juga Kagak makan bubur ayam gitu ya Karena ini puasa Nggak nyari sarapan Masih di bulan Ramadan Bulan suci Dan ingat ya Kita nggak di trotoar nih Kita patuh Lalu lintas nih guys kita Anjoy Bisa di bidang seperti itulah Kalau ngerep bila ya Gue paling jauh cuman Belum yang pernah yang namanya Turing jauh banget Nggak pernah Tapi mostly ya Di daerah dalam kota-dalam kota juga guys Mungkin nanti kali ya Setelah lebaran atau Setelah keadaan ini membaik Kita coba gas yang agak lebih Jauhan dikit Bandung puncak atau yang Kemungkinan realisasinya tuh Sangat amat besar dulu lah Anjoy Tapi gue tuh Mikir ya Waktu itu gue Paling jauh nih guys Gue bawa si Jasmine ini Jujur Paling jauh itu ke bumi aki Di puncak guys Waktu itu udah lama banget Dan Gue ngerasain Sumpah loh Pegel banget guys Asli nggak bohong Naik motor Fairing tuh ya Yang namanya naik motor fairing Jalan jauh tuh Ih gila Berasa banget cuy Nggak bohong gue Gila nih Iqbal pake CB650F-nya Ini keren banget sih guys Menurut gue Yang membuat kerennya tuh Karena ada batok depannya Warna hitam guys Terus dia Silencernya itu Warna biru Jadi kayak Wah mantep lah Beda dari yang lain Ha 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 Green light Green light Oke guys Sorry banget nih Kalau gue nggak banyak ngomong Karena jujur gue Hari ini Pagi ini Pengen nikmatin sih Riding Pagi-pagi gue pertama Di bulan Ramadan Anjay Paling kalian bakal Mendengarkan suara-suara Renungan-renungan Jasmin Dan teman-temannya Saja hari ini ya 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 Demi Demi Trik banget Jok Dimana tempatnya Tempatnya dimana Oh sini Ya udah Kerik banget Pagi-pagi Terima kasih sudah menonton!